Halo selamat bertemu kembali dengan saya Bu Diri Yaakob bagaimana kabarnya? Saya berdoa Anda semua senantiasa sehat, penuh sukacita, hidup bahagia di dalam Tuhan ya Baik hari ini kita akan lanjut belajar firman Tuhan dengan judul Nuh hidup benar yang diambil dari kejadian pasal yang ke 6, ayat 9 sampai dengan yang ke 22 Tapi sebelum lanjut kita berdoa dulu ya supaya Tuhan yang akan menolong dan berbicara kembali kita Mari kita berdoa Bapak kami yang di surga terima kasih karena pada hari ini kami boleh diberi kesempatan untuk belajar firman Tuhan Penuhi kami semua dengan puasaan kudusmu dan berkati supaya kami boleh menerti apa yang Tuhan ingin ajarkan kepada kami Terima kasih ya Bapak di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pertolongan Tuhan, amin Bahteranu adalah salah satu cerita paling terkenal di dalam Alkitab Walaupun banjir sering dikenal sebagai cerita anak-anak yang manis Sebenarnya ini adalah cerita tentang penghakiman Tuhan adalah hakim yang adil Dia menghakimi dunia pada zaman Nuh dengan air Nah Alkitab dengan jelas mengajarkan bahwa manusia ditetapkan mati hanya satu kali saja Sesudah itu dihakimi Penghakiman tidak dapat dihindari Tetapi puji Tuhan kita dapat menghindari penghakiman Seperti Nuh diselamatkan dari penghakiman yang akan datang Nah setelah Adam dan Hawa manusia terus berdosa Adam dan Hawa berdosa di taman Eden Lalu anaknya Kai membunuh Habel Kejahatan itu terus meningkat Semakin hari semakin memburuk Di dalam kejadian 6 ayat 5 dikatakan Maka dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi Dan bahwa segala keinginan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata Di dalam ayat 11 mengatakan bumi juga telah rusak di hadapan Allah Dan bumi penuh dengan kekerasan Nah Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita dan di dunia Nah sebenarnya ayat ini menghibur kita Tuhan melihat segala sesuatu yang terjadi di dalam hidup kita di dunia ini Itu menghibur kita sekaligus menghukum Dia melihat, memahami, bersimpati dan tahu apa yang kita lalui Tetapi juga tidak ada tempat bagi kita untuk bersembunyi Karena Tuhan melihat segala sesuatu yang ada di bumi ini Dunia Nuh pada masa itu mirip dengan dunia kita sekarang ini ya Masyarakat sekarang ini digambarkan banyak sekali kejahatan Korupsi kekerasan itu adalah dunia yang memiliki kekuatan Kemakmuran dan tidak ada ruang untuk toleransi kepada Tuhan Orang-orang acota-aco terhadap Tuhan tidak bermoral dalam tindakan mereka Dan tidak tahu apa-apa tentang perkara rohani Nuh memperingatkan kepada orang-orang supaya hidup benar Sama seperti Tuhan menghakimi umat manusia pada zaman Nuh Akan ada hari di mana Tuhan juga akan menghakimi lagi ya Nah tetapi meski masyarakat pada zaman Nuh pada waktu itu penuh dengan kejahatan Melakukan kekerasan dan tidak benar di hadapan Tuhan Tetapi di dalam kejadian 6 ayat 8 dan 9 dikatakan Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan Inilah riwayat Nuh Nuh adalah seorang yang benar dan tidak berjelah Di antara orang-orang sejamannya Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah Nuh adalah orang yang mendapat kasih karunia di mata Tuhan Dan Nuh hidup bersama Allah Tidak ada yang lebih penting daripada perjalanan pribadi hidup kita dengan Tuhan ya Mari kita mulai setiap hari dengan Tuhan Seperti Nuh berjalan bersama Tuhan sepanjang hari Kemudian mengakhiri setiap hari berjalan dengan Tuhan Berjalan dengan Tuhan berarti kita menyenangkan Tuhan Terlepas dari siapa yang tidak kita sukai Karena jika Anda tidak menyenangkan Tuhan Tidak masalah siapa lagi yang akan Anda senangi Tidak pernah mudah untuk hidup bagi Tuhan di dunia yang tidak mengenal Tuhan ya Nuh itu sangat sulit hidup di tengah-tengah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan Tetapi Nuh itu tetap bertekad untuk hidup benar di hadapan Tuhan ya Sehingga Nuh mendapat kasih karunia Tuhan Nah pada waktu manusia pada masa Nuh itu mereka hidup dalam dosa dengan kekerasan dan bumi sudah rusak Ada perasaan di dalam hati Allah itu dia mengatakan dalam kejadian 6-6 dikatakan Maka menyesalah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi ini dan hal itu memilukan hatinya Lalu Tuhan berfirman aku akan menghapuskan manusia yang telah ku ciptakan itu dari muka bumi Baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang pelata dan burung-burung di udara Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka Bagaimana Tuhan itu menyesal Hatinya menyesal karena melihat orang-orang yang tidak hidup benar dan tidak menyenangkan Tuhan ya Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di hadapan Allah Itu sebabnya Tuhan tidak dapat menyembunyikan dari Nuh atas apa yang akan dia lakukan Lalu Tuhan memberitahu Nuh bahwa dia akan membanjiri bumi Tuhan memberi instruksi kepada Nuh untuk membangun Bahtera Di dalam ayat 22 dikatakan Lalu Nuh melakukan semuanya tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya Demikianlah dilakukannya ya Nuh melakukan semua yang Tuhan perintahkan Luar biasa hidup Nuh yang benar di hadapan Allah Dan Nuh taat melakukan apa yang Allah perintahkan Allah menyuruh Nuh membangun sebuah proyek yang panjangnya 1,5 kali lapangan sepak bola Dan tingginya lebih dari 4 lantai Nah itu memiliki 3 dek dan luasnya sekitar 96 ribu kaki persegi Nuh harus berkecil hati Dia bekerja selama 120 tahun pada satu proyek yaitu membuat Bahtera Bahkan setelah dia memasuki Bahtera dia harus menunggu 7 hari sebelum hujan turun Bayangkan bau, bau busuk, kelembapan dan tetangga yang tertawa dan mengejek Nuh pergi sebagai minoritas dan pada akhirnya dia keluar sebagai mayoritas Nah ini mungkin terlihat pekerjaan Tuhan yang sia-sia ya Orang percaya adalah minoritas Tapi pada akhirnya orang-orang kudus akan memerintah dunia ini dengan Yesus sebagai Raja Nah karena itu mari kita tetap datang tepat waktu Bekerja keras menjadi pemain tim dan memiliki etos kerja yang baik Dari CEO hingga guru hingga guru matangga Ingatlah untuk siapa Anda bekerja Yaitu Yesus Sang Raja ya Seperti Nuh yang bekerja dengan keras selama 120 tahun Untuk melakukan proyek yang Tuhan perintahkan kepadanya Karena itu jangan hanya memilah iman Anda yang cukup menjadi minggu pagi saja Tidak ada pemisahan antara yang sakral dan yang sekuler Nah Tuhan memberi kita pekerjaan, Tuhan memberi kita bakat, Tuhan memberi kita kemampuan dan keterampilan Sehingga melalui semua yang ada di dalam hidup kita Kita bisa menyembah Tuhan dan tetap hidup benar seperti Nuh ya Nah bagaimana dengan ibadah Nuh? Allah adalah kasih dan ia panjang sabar Tuhan yang menghakimi dunia di jaman Nuh akan menghakimi dunia lagi pada akhir jaman Semua dosa akan dihakimi Baik melalui salib atau melalui penghakiman terakhir Seperti Tuhan menghukum orang-orang pada jaman Nuh Tetapi Nuh menemukan kasih karunia dalam air bah Penghakiman dicurahkan atas seluruh umat manusia pada waktu itu Hanya satu keluarga yang diselamatkan Tuhan Yaitu Nuh dan seluruh keluarganya Nah pada saat ini Tuhan juga menghendaki kita untuk hidup benar seperti Nuh Di kayu salib penghakiman dicurahkan atas satu orang yaitu Yesus Dan semua umat manusia yang menaruh percaya kepada Yesus Menjadi bagian dari keluarga Allah akan diselamatkan dari penghakiman yang akan datang Ayat 4.2 mengatakan bahwa Tuhan menyuruh Nuh untuk menutup bahtera dari dalam dan luar dengan ter Kata yang sama digunakan untuk nada diterjemahkan sebagai penembusan atau penutup Nuh tertutup terlindung dari banjir Dengan cara yang sama semua orang berlumuran darah Yesus penghakiman tidak dapat menyentuhnya Ya wah luar biasa Nuh dilindungi Tuhan dari banjir dilindungi melalui bahtera Tapi kita juga dilindungi Tuhan melalui darah Yesus penghakiman tidak dapat menyentuh kita Nah ketika air bah telah berlalu dan Nuh dan keluarganya selamat Apa yang dilakukan Nuh sebagai ucapan syukur Di dalam pasal 8 ayat 20 dikatakan lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan Dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram Diambilnya lah beberapa ekor Lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu Nah Nuh punya alasan mengapa dia beribadah mendirikan mezbah Karena dia sudah diselamatkan dari banjir oleh Tuhan Kita juga punya alasan untuk beribadah Yesus mengambil penghakiman alam agar kita dapat diselamatkan dari kehidupan Nuh Apa yang dapat kita pelajari? Nuh adalah seorang yang hidup benar Meski sekitarnya melakukannya merusak Tetapi Nuh tetap hidup benar di hadapan alam Sehingga Tuhan berkenan kepadanya Nah apakah kita selama ini sudah hidup benar? Selalu hidup benar? Meski di sekeliling kita ini penuh dengan orang-orang yang tidak hidup benar? Pastikan kita semua hidup benar ya Nah yang kedua ketika semua orang hidup tidak benar Sesungguhnya itu menyakiti hati Tuhan Mari kita selalu hidup selalu menyenangkan Tuhan ya Pada masa Nuh orang-orang tidak hidup benar Dan itu menyakiti hati alam Sehingga alam menyesal menciptakan manusia dan undak dan membinasakan mereka ya Karena itu mari kita hidup benar Pada waktu kita hidup benar Sesungguhnya kita tidak menyakiti Tuhan Melainkan menyenangkan hati Tuhan Nah pada waktu kita hidup benar Kita dapat dipakai Tuhan dalam proyek besar alam Seperti Nuh ketika hidup benar bergaul karib dengan alam Dia mendapatkan sikarunia alam Nuh dipakai Tuhan dalam proyek yang besar Yaitu menyelamatkan dunia ini dari kerusakan Kita juga dapat dipakai Tuhan Pada waktu kita hidup benar Kita dapat dipakai Tuhan dalam proyek alam yang besar Untuk menyelamatkan umat manusia di bumi ini Apakah kita dapat hidup benar? Semangat ya Tuhan ada dalam hidup Anda Kita bersyukur untuk pelajaran Dapat kami di surga Terima kasih untuk pelajaran yang boleh kami pelajari Bagaimana melalui kehidupan Nuh yang senantiasa hidup benar Meski sekelilingnya tidak benar Tapi Nuh mendapatkan kasih karunia di hadapan Tuhan Dia hidup bergaul karib dengan alam Sehingga Tuhan memakai Nuh untuk melakukan proyek yang besar Untuk menyelamatkan Nuh ini Terima kasih Bapak Pakai kami penuhi dengan puasa dan kudus Tuhan Demi kami untuk hidup benar Sehingga Tuhan akan pakai kami untuk kemuliaan nama Tuhan Dan keselamatan umat manusia di buka bumi ini Terima kasih Bapak Berkati semua orang yang sudah belajar firman Tuhan Dengan berkat-berkat puasa Damai Berkat merlimpah dari surga Hanya dalam nama Tuhan Yesus Tuhan berkati Anda semua Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati